Jadi, lagi-lagi ke vlog gue hari ini Mau mampir ke Ini, itu, Italkom Shell Shell Indonesia International Motor Show So, gue mau fokusin Untuk reviewnya adalah Mobil-mobil yang pengen gue review aja Mostly SUV Karena ini masih belum boleh masuknya Jam 9.48 Disini tuh ada produk-produk mobilnya Dan juga ada aksesoris mobilnya, ada spare parts Semuanya ada lengkap Jadi, kalau misalnya lo adalah seorang yang pengen Beli mobil Disini juga oke Mau beli aksesoris, disini juga oke Terus, kalau lo mau beli spare parts untuk mobil lo Untuk kendaraan lo, baik itu mobil atau motor juga Kemungkinan besar tadi gue baca ininya Brosurenya, whatever It's, will be available here So, maybe next year yang belum sempet kesini Bisa dateng And then, bisa cari-cari barang lah, gitu minimal ya Disini juga jual mobil, juga kayaknya bisa Karena gue liat, gue baca ada kayak Buat scrutiny mobil gitu, scrutiny mobil Buat diperiksa, and then dijual Ada car moody, whatever disini ada banyak Lo pada pengen liat mobilnya, pengen liat aksesorisnya Atau lo pengen ciliat cewek-ceweknya Please do not touch How can I not touch this shit? Car but glorious car Lo tau apa yang indah dari bumbu-bumbu bertua ini adalah Nostalgic feeling nya When you take control of the car Ya ini dimana lo harus bisa mengendalikan mobilnya dengan bener-bener Berdasarkan pengetahuan dan skill There's no computer here Lo tau I wanna buy one of this God damn this is cool man This is totally awesome This is totally awesome Wow Wow damn Gue gak mau jelasin maksudnya Gue juga gak ngerti-ngerti amat mobil tua Tapi For the looks Man this is dope man One of James Bond car thing Anak Anak This is cool Austin 7 Kayaknya Masih ngengkol ya Jadi bener-bener masih laki-laki semuanya tuh mesti dikerjakan dengan tenaga manusia Disini baru nyala Kalau diengkol gak diengkol gak nyala Lo mampus Kalau sekarang Anak-anak jaman sekarang tuh terlalu manja dengan segala sesuatu fasilitasnya Maunya ini itu Pokoknya Memudahkan segala sesuatunya Gak pernah ngerasain hidup kayak kita-kita gitu Kayak gue Ehh Harus ngidupin mobil didorong dulu Gara-garas Dinamo shatternya jebol Anyway Let's go Wah Kayaknya di depan Kayaknya gue masuk motor Sakal Air Oke lah Ini vlog gue dulu Jadi gue liat-liat dulu jalan-jalan keliling Ups Apa yang gue KTM KTM akhirnya ada Ada motor Gue gak tau sih Gue gak tau lo ngerti motor Who's far now? He's far now Oh nice Gue dengar tentang ini Tapi Tidak terlalu banyak Gue rasa gak terlalu terkenal di Indonesia I don't know Mungkin lo-lo pada yang ngerti motor Tau lah use far now Tapi kalo pasti Ben Lee gue pernah denger Ada Davidson gue pernah denger Triumph Royal Enfield Bawa Gandalf Gue gak terlalu okay Who do it ya Leluh untuk motor Di sana ada Honda Usual Suspect Usual Suspect Udah waktu liat Honda deh Sono Udah disini juga kan Fabrikan Jepang semua ada disini Mulai dari Wah Wah ada si gesit disana Ada Kawasaki Kimco Honda One of the Honda Ada Stop here 65 650 CB Moto Guzzi Sumpah gue gak pernah denger Sumpah gue gak pernah denger Probably dari Italia Gak tau Sounds like Ini adanya di Oh ya Adanya barang sama Piaggio Vespa Aprilia Moto Guzzi Must be Italia Pasti Italian Moto Ini kayak BMW Tapi Ada si gesit Indonesia punya Ini motor elektrik Ya mirip-mirip Vario Tapi Mengapa tidak Lo gak bisa mikirin deh Masalah Eh mirip ini Mirip itu Men Kita negara udah ketinggalan banyak Jadi Lo niru Satu dua biji Tidak masalah Tidak masalah Tidak masalah Kalo Kawasaki Ya kita tahu Usual Suspect apapun itu, motor jepang masih menguasai di indonesia, kalo mau nyari motor-motor itali di indonesia ya, segmented banget it's all good, it's all good man gua gak tau ini gedung apa, tapi ini harusnya di C3 di luarnya ada, wow, ada caterpillar truck terus gede-gede sampah itu ada mobil tempur, rampur kita pindah, lu mesti tau gua dulu mengingat tempat ini bukan karena Jakarta Fair, bukan karena acara-acara konser oh iya, gua mengingat tempat ini 2 hal pertama gua audisi indonesian idol generasi pertama, and then jepet jes that's it yang tengah gua gak tau masih nyari-nyari, tapi disini kayak village shopee gua gak tau apa yang ini gua gak tau apa yang ini ini agak cool ke Telkomsel O ini kayak gua gak tau apa yang ini gua ingin cari 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 langsung terlihat disini ada Mitsubishi di sebelah kanan dan Suzuki di sebelah kiri ada DFS dari China wow alright man total beauty ini selagi gua jalan gua menemukan sesuatu yang sangat gua kepengenin dalam hidup ini ini dodge fucking demon he's a fucking dodge demon fucking dodge demon nah gila 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 ini satu-satunya sedan yang gua pengen ini dari doj itu juga sih tapi lah ini bukan doj gila ada banyak oke jadi pertama kita pergi ke Chevrolet dan lakukan apa yang gua harus lakukan oke lu akan lihat di di review gua untuk Chevrolet jadi oke gua ada di bootnya Chevrolet lagi lagi nge-check first impression gua sama Chevrolet Trailblazer gua gak tau apa bisa test drive but ada hal yang gua suka dan ada hal yang gak gua suka nanti lu lihat sendiri deh di my first impression di tentang si Trailblazer so we move on to another SUV let's check another thing lot 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 This is a real truck, mate. Good idea. There's Mini Cooper. Cooper, Cooper. Nissan, Honda. So let's go. Check it out. Volkswagen. And there's supercar. Which is... not practical for Indonesia. But... Ya, pasti ada yang suka. Gua? No. I like watch... seeing them, but... driving them, not. I'm a SUV boy. Sure. It looks good. It's expensive, but... not... Ya, ini hobby lah. Hobby car. Lo punya duit lebih, go ahead. But... I'm not recommending you to buy this. Daily, usual. It's good. Kalau dari tampang, PC parah. But... I'm not recommending you to buy this. Any Matchly Design? Okay. To new the colors? It's better... theу mingg communityad. Every area here... any contrast... The color bên orphans ginga. The... It's faster. The... That I found it. And a basic product... BATMAN! BATMAN! It's a Batman car, Batman So I've never been in a Batman car Pak, bisa lari berapa kencang Pak? Lumayan, lumayan tapi nggak pernah dicoba Om Interiornya gini tuh Iya Om, sangat-sangat sederhana karena belum selesai Om Oh siap Ini dari mobil apa ya? Basic Chevrolet Corvette Stingray yang C3 Om Tahun? Yang 86 Wow Caravan lokal? Caravan lokal? Bagus ya So tadi gue pikir ini ternyata didatangin dari luarnya ternyata orang Indonesia yang bikin ya? Iya Om Anjay Mantap LA Castor Gokil nggak? Orang Indonesia bisa bikin kayak ginian? Siap-siap Hollywood berarti kita? Siap Hollywood berarti ya? Iya Siap Hollywood ya Om Bukan yang Bollywood ya? Goyang nanti kita Ada pohon muter Iya Ada pohon muter Caravan ini di Indonesia Gue pikir tadi didatangnya dari luar negeri atau dari mana gitu Ternyata bikinan orang Indonesia merokok gil Salut lah buat anak-anak Indonesia Jago-jago emang Customnya jago-jago Wadau Berbahaya So this is line up nya Mitsubishi Motor Tadi gue ngarepin ada si Triton yang baru cuman ternyata belum masuk ke Indonesia Triton nya So Sayang sekali Kalo Pajero kan udah punya Ya Gue tuh tertarik sama Triton yang baru karena tampangnya mirip Expander Gitu deh baru bagus But anyway This is kind of cool Ternyata kalo bawa anak-anak juga disini ada tempat main-mainnya mereka bisa main mobil Wow Kok gini ke bawah kok gitu Mereka bisa menghabiskan waktu disini man Serta dilengkapi dengan 6 air bands Study track electronic stability program Oke gue baru banget informasi Lo tau gue bisa dapet diskon berapa mobil ini kalo gue beli sekarang 477 juta dikurangin 40 juta berapa kira-kira Oh shiit Lo kalo disini ada chat time Lo kalo disini ada chat time Lo udah bareng-bareng Lo kalo disini ada chat time Lo udah bareng-bareng Oh Custom bike The Nation Custom Bike Expoin Championship 2019 tuh 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 Lo Tuh 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 Kalau mau test drive, mau fitur-fitur dengan motor Coverlet, silahkan, hanya dengan cara rekonstrasi terlebih dahulu dan menunjukkan nomor 6, mau test drive dengan motornya, silahkan. Jadi untuk hall A ini, dimana ada mobil Jepang, Cina, Eropa, ada mobil sport dan semuanya. Kita selesai perjalanan saya di hal ini. Jadi gue gak bakal nambahin lagi lah. Kayaknya gue udah temuin apa yang gue pengen lihat, apa yang gue pengen gue rasain. Gue udah cobain si Chevrolet Trailblazer, gue udah cicipin si Santa Fe, gue udah cobain Glory ke DSK Glory. Jadi secara desain, gue gak tau, gue rasa semuanya kembali lagi pada lo suka atau gak suka sama mobilnya. Ini yang membuat secara kompetisi, kompetisinya menjadi masalah. Di akhirnya, preferensi lo adalah preferensi lo suka atau lo suka. Saya kira sangat baik-baik sekali. Jadi sekarang, gue rencananya mau, udah ya, ngeliat-ngeliat mobil udah beres. Gue mau ngeliat aksesoris mobil. Gue tau ada yang bisa gue beli. Es kopi susunnya apa? 25 ribuan aja. Hai, es kopi susun 25 ribuan. Welcome. Karena itu gue beli. Karena itu gue masuk ke hall yang.. Kayaknya banyak aksesoris, kayak mulai dari.. Lempas.. Aksesoris sambil.. Bentar ya. Sekarang gue masuk ke hall yang.. Nih.. Buat jalan-jalan sekeluarga sih, ini bisa ambil bawa orang, gak oke nih. Koks! Koks, parah coba. Ini di Indonesia gue, ya kalau di Indonesia jadi alat eksportasi ya. Tapi kalau di Amerika, di negara-negara yang punya jalanan gede-gede. Ya mobil ini bisa jadi buat jalan-jalan sekeluarga sih. Drip car atau apa-apa. Ini selesai perjalanan gue. Ini event. Mungkin next time gue bakal kesini untuk.. Ngeliat, untuk memperhatikan lebih lama. Jadi gue bisa kasih bikin video lebih komprehensif. Enak ngeliatnya. Oke gitu. But now, time to back. We'll go back home. So, that's conclude my journey. I think that's it. Gue gak akan panjang lagi. Gue kira cukup juga. Gue gak bisa.. Karena ini cuma satu hari. Dikroyok langsung semuanya pengen gue selesaikan. Cuman kelihatannya.. That's impossible. So, next time pada acara ini lagi gue akan spend like 2-3 hari untuk.. Untuk bikin konten supaya lo pada puas. Wah. Makasih. Ya, soang-soang banget. Supaya lo pada puas. Supaya lo pada puas. Wow. Michael. Do you want that car? Masih banyak yang belum gue liat. Jadi.. Yah.. Gak bisa komplain juga. Karena nasibnya seperti itu. Gue bilang apa? Gak bisa. Gak bisa. Hahaha..